Halo Assalamualaikum Kali ini Pratwi Yogyovisial akan berbagi resep tumis genjer Caranya adalah Siapkan 3 ikat batang bunga genjer ya Lalu genjer dipotong-potong kira-kira sepanjang 2 ruas jari Oh iya, rasa asli genjer ini sedikit ada pahit Jadi untuk menyiasatinya perlu diberi beberapa sendok garam Lalu diremas-remas sampai layu Sehingga air dari genjer itu keluar ya teman-teman Tapi jangan langsung dicuci Diamkan sekitar 5 menit dulu ya Nah setelah itu baru dibilas dengan air bersih Bilasnya perlu beberapa kali ya teman-teman Di air mengalir agar kandungan garam Kemudian sisa-sisa kotoran Semuanya bisa terbuang Dan kita pastikan genjer sudah bersih dan higienis Setelah itu kita rebus genjer di air mendidih ya Nah kalau sudah mendidih begini itu tandanya Genjer sudah matang Dan kita matikan saja kompornya Lalu kita tiriskan genjer itu Nah ini dia teman-teman penampakannya cantik ya Lalu kita siapkan bumbunya yaitu bawang merah dan bawang putih Siapkan minyak panas Dan kita tumis deh bumbu tiris tadi Tumis hingga harum dan layu Lalu kita masukkan genjernya Aduk-aduk hingga rata ya Genjer memiliki banyak kasiat ya teman-teman Mengandung vitamin C dan juga serat Nah untuk menambah rasa kita beri kurang lebih 1 sendok makan saori Saus tiram ya teman-teman Kemudian tambahkan roiko sesuai selera Atau secukupnya Ini hanya opsional saja Kemudian garam juga secukupnya sesuai selera Jika kalian suka manis Beri sedikit gula merah ya Untuk menyeimbangkan rasa saja Nah ini dia genjer Sudah matang teman-teman Dan siap dihidangkan Oh iya ini resep memang sayang Tanpa memakai cabai ya Karena biar bisa dikonsumsi oleh anak-anak Dan seluruh anggota keluarga Selamat mencoba teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sampai jumpa